Banyak netizen yang memuji seorang anggota paski braka ini karena melakukan tindakan sigap saat ada kesalahan mengibaran bendera Tanggal 17 Agustus adalah hari paling sakral bagi masyarakat Indonesia karena tepat pada hari itu kita semua merayakan kemerdekaan Indonesia Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, negara Indonesia selalu merayakan dengan upacara pengibaran bendera merah putih oleh paski braka di setiap wilayah Tentunya di momen ada banyak cerita yang dialami oleh sang pengibar selain kesuksesan, tentunya juga ada kegagalan, kondisi alam yang kurang mendukung dan kendala lainnya Hal itulah yang dialami oleh paski braka satu ini yang diketahui bernama Muhammad Degarvanesha Diketahui Muhammad Degarvanesha adalah paski braka yang bertugar membentangkan bendera di halaman kantor Bupati Kubu Raya Kalimantan Barat Dalam video yang terrekam selama 8 detik itu menunjukkan bendera dalam posisi tergulung dan jika tegar memaksakannya maka bendera tak akan terbentang sempurna Untuk itu, ia dengan cepat segera memutar badannya dan bendera berhasil terbuka sempurna untuk dikebarkan Bahkan karena kesigapannya itu, santri pondok pesantren Pula Fawur Rashidin ini sampai menjatuhkan pece hitamnya Dilansir dari tribunstyle.com Karena inisiatifnya ini, ia juga mendapatkan apresiasi dari Sujiwo, wakil Bupati Kubu Raya Bahkan ia mengunggah rekaman ini ke Instagramnya at sujiwo99 Salut dengan kesigapan Muhammad Degar Vanessa, santri pondok pesantren Pula Fawur Rashidin Petugas pengibar bendera pada peringatan detik-detik proklamasi Kemerdekaan di halaman kantor Bupati Kubu Raya pagi tadi Tulisnya mengawalinya dilansir dari Instagramnya pada Kamis 18 Agustus 2022 Mengetahui bendera akan berada dalam kondisi tergulung jika dibendangkan Ia langsung melakukan manuver agar sang-sangka merah putih bisa membentang secara sempurna Reaksinya dalam menjaga kehormatan merah putih pun sangat luar biasa Pujinya kemudian Unggahan itu pun juga dipenuhi komentar positif dari warga net lainnya Luar biasa semangat juang demi kehormatan dan martabat merah putih berkibar merah putih Salut tanggap dan sigap menghadapi tantangan yang ada di depan mata Semoga menjadi pribadi yang siap dalam membangun negeri tercinta khususnya Kubu Raya Menanjak Mantap, keren Ada inisiatif untuk berputar balik biar berjalan dengan lancar Kalau orang yang panik pasti Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye Terima kasih telah menonton